Bank Indonesia Purwokerto salurkan bantuan sosial dalam rangka penanganan wabah COVID-19 di Banjarnegara. Bantuan diberikan secara simbolis kepada Bupati Banjarnegara Budi Sarwono di rumah Dinas Bupati. Bantuan yang disalurkan kepada PMK Banjarnegara berupa 7200 kotak susu serta 400 kotak vitamin. Bantuan tersebut sebelumnya sudah dikoordinasikan dengan stakeholder di Banjarnegara. Dan peruntukannya terutama untuk tenaga kesehatan. Diharapkan mereka tetap fit dan sehat dalam penanganan COVID-19 terutama di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Samsung menyebutkan penyeluruhan bantuan ini merupakan bagian dari program dedikasi untuk negeri yang dilaksanakan Bank Indonesia. Bantuan tersebut juga merupakan bentuk kepedulian BI terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terdampak wabah COVID-19. Pada kesempatan tersebut, Samsung juga meminta agar warga tetap mentaati imbauan pemerintah untuk tetap tinggal di rumah, rajin nyuci tangan, menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar. Bupati Banjarnegara Budi Sarwono memberikan apresiasi kepada BI atas kepedulianya terhadap penanganan COVID-19 di Banjarnegara. Pihaknya akan bekerjasama dengan tim bukus tugas COVID-19 Banjarnegara dalam pendistribusian bantuan tersebut. Menurutnya, bantuan masih sangat dibutuhkan karena penanganan pemutusan mata rantai COVID-19 masih terus berlangsung. Yang pertama, saya sangat mengapresiasi sekali kepada bang Indonesia yang berada di Purwokerto, khususnya cabang Purwokerto ya. Kepedulian, kemanusiaan ini dalam rangka COVID-19. Insya Allah, kami akan distribusikan kepada masyarakat. Mungkin kami akan bekerjasama nanti dengan TNI-AD. Ya kan, karena TNI-AD ini kan, AD itu kan apa adanya. Itu insya Allah nanti saya distribusikan dan saya berjanji, pasti sampai sasaran. Ya, bantuan dalam bentuk susu sama vitamin. Kita sudah komunikasi di stakeholder di sini yang bantuan yang perlu diurjen itu susu, vitamin untuk memperkuat, Paling tidak, tenaga kesehatan ya. Kita, tenaga kesehatan kita supaya tetap fit, tetap sehat dalam rangka melayani masyarakat tuh menghadapi kondisi COVID-19 ini ya. Ini mudah-mudahan, ya ini paling membantulah kita ya. Paling tidak ada bantuan lah. Supaya bisa memberi motivasi mereka supaya tetap semangat bekerja menghadapi ini. Tentang berapa bantuan ya berikan tak? 7.200 kotak susu sama 400 kotak vitamin. Di Bawah Nyumas selain Bajar dan Korang mana ada? Kita selain sini, kita berkawabatan kita semua. Kemarin di Bawah Nyumas kita dengan ID sama PMI. Cilacap kita ada juga, ASM. Keberbalingan juga kita langsung dengan bubati, dengan bentuk sembangku. Jadi kita, bantuan kita, komunikasi kita sesuai dengan kebutuhan daerah itu apa. Dari Banjar Negara, Indung Trian, Satelit TV, Mewartakan.